PEMIKIRAN-PEMIKIRAN Kemudian ada Leibniz, ada David Hume Kemudian nanti ada di selanjutnya pemikiran yang juga menjembatani antara modern ke postmodern Yaitu Soekopenhauer dan Fidri Hulhan Hidje Nah seperti itu Itu era modern dari pencerahan ke modern Modern itu diambil dari kata moderna dari bahasa latin Yang artinya sekarang kekinian Atau dimana manusia menjadikan kekinian sebagai kesadarannya itu disebut modern Dan ada yang menyatakan era modern ini dari 1500 Dimulainya dari 1500 Masehi Alana seperti itu Ciri dari modern ini sendiri adalah tadi yang sudah disebutkan yaitu subjektifitas Dengan tadi tokoh yang belum disebutkan ada Rindekard Kerindekard menyebutkan Koji itu Ergosan Aku berpikir maka aku ada Nah itu merupakan kritik atau pengungkapan kesadaran Terhadap manusia itu sebagai subjektifitas Dia lah bukan yang terombang ambing dalam sejarah Melainkan dia lah pembuat sejarah itu Nah ini subjektifitas Subjektifitas kesadaran subjektifitas Kemudian kritik Kritik ini sendiri Mulai dari filsuf-filsuf yang Mengkritik terhadap Kemapanan Kemapanan Pada saat itu Pada saat Otoritas Gereja Terhadap Kopil Sapan Mengkritik terhadap Sampai ada yang dibakar di depan umum Seperti Bruno Gero Gero Bruno Itu dibakar di depan umum Di depan umum Karena Bidah katanya Nikola Masyapeli Itu terkena dengan Pemikiran-pemikirannya Mengenai politik Sampai sekarang ada Diktator Atau Ilmu kediktatoran Masyapeli Apakah kita harus melewatkannya? Ya jelas tidak Ini sesuatu hal kelelayan Kata Budi Hardiman Jika kita melewatkan Pemikiran dari Nikola Masyapeli Ini sendiri Dari Nikola Masyapeli Kemudian Bruno TNN Bina Kemudian Rindeka Tadi yang sebagai Koji Tuhan Aku berpikir Maka aku ada Sebagai subjektifitas Kemudian Tadi kesadaran Ada subjektifitas Kritik dan kemajuan Yang dimaksud dengan Kemajuan Disini adalah Ketika kita menyadari Waktu itu adalah Sebuah sesuatu hal yang langka Yang datang Dan tidak kembali lagi Maka kita harus Memanfaatkannya Nah dari sinilah Produktifitas Terjadi Dalam perekonomian Kapitalis Nanti kita akan Mendekonstruksi Era modern ini Maka dari situ Manusia Disebut sebagai Manusia Modern Mungkin di era Ini Masih manusia itu Masih mencari Sesuatu hal Yang disebut dengan Kebenaran Yang sifatnya Mutlak dan umum Mungkin seperti itu Kemudian di era Antara modern Dan ke postmodern Itu kita Ada yang menjembatani Yaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche Pernah dibahas Di Amja channel ini Mengenai biografi beliau Kemudian Apa sih Ide Yang menjembatani Hal tersebut Banyak Banyak sekali Sebenarnya Yaitu tentang Relativisme Dan mungkin Nihilisme Relativisme Nah setelah modern Yaitu postmodern Postmodern itu Di ciri-cirinya Menurut Jarkus Derrida Yang pertama itu Adalah Relativisme Pluralisme Dan dekonstruksi Di era postmodern ini Sendiri Tidak terlepas dari Riuh Rendah Pergolakan Pergolatan Pemikiran Pemikiran Seperti Positivisme Di Perkasai Oleh Agus Komp Agus Komp Dan tapi Nanti akan ada lagi Positivisme Logis Yaitu Di Pilsup-pilsup Di lingkaran Wina Nah mereka Yang akan Memimpikan Sebuah Tatanan Dalam ilmu Pengetahuan Yang nantinya Itu menjadi patokan Seperti itu Namun untuk Mengerti Lingkaran Wina Ini sendiri Mari kita lihat Dari Para pemberontaknya Yang tidak Mengamini Gerakan ini Dari segi Hasil Pemikirannya Yang pertama Kritik Yang keluar Atau bantahan Yang keluar Adalah dari Karl Raymond Popper Karl Popper Popper ini Menyatakan Mengkritik Mengenai Teori Yang dipakai Oleh Positivisme Logis Atau Lingkaran Wina Ini Yaitu Metode Induksi Katanya Seperti ini Hal tersebut Itu merupakan Hayalan Kemudian Hal ini juga Hal ini juga Tidak bisa Menjamin Kemenangan Itu sendiri Dan Para Raymond Popper Menawarkan Metode Atau Apa Itu Falsifikasi Falsifikasi Jadi Kebenaran Itu Bisa Dipalsifikasi Jika Angsa Itu Seratus Semuanya Putih Kemudian Disimpulkan oleh Lingkaran Wina Ini Bahwa Semua Angsa Putih Padahal Di Australia Ada Angsa Yang Berwarna Hitam Maka Kesimpulannya Sintesa Dari Yang Disimpulkan oleh Lingkaran Wina Ini Bisa Dipalsifikasi Atau Diguburkan Karena Tidak Benar Karena Ada Angsa Yang Berwarna Hitam Seperti itu Falsifikasi Tapi Nanti Timbul lagi Perbedaan Pendapat Silang Pendapat Dari Thomas Hone Yang Menyatakan Tidak Usah Dipalsifikasi Itu Hanya Ada Perubahan Yang Mendasar Saja Contohnya Seperti Ini Atom Atom Katanya Dulu Tidak Bisa Dibagi Tapi Sekarang Bisa Dibagi Lagi Yaitu Proton Dan Neutron Proton Dan Neutron Nah Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Harus Dibugurkan Tapi Diatikan Sebagai Ada Perubahan Yang Mendasar Dalam Pengetahuan Tersebut Dan Ini Sendiri Antara Karimung Popper Dengan Thomas Hone Ini Akan Dikritik Kembali Yaitu Oleh Lakatos Lebih Kepada Riset Yang Lebih Progresif Jika Ingin Menggunakan Perubahan Kepada Yang Tengah Sekarang Itu Sebenarnya Tidak Bisa Dipisahkan Melainkan Harus Di Integrasikan Keduanya Kemudian Untuk Lingkaran Wina Kritik Terhadap Lingkaran Wina Dari Lakatos Ini Sendiri Itu Mengenai Verifikasi Tentang Verifikasi Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Bisa Dijadikan Sandaran Seperti Verifikasi Tersebut Karena Apa Sesuanya Verifikasi Meskipun Dipalidasi Matematik Itu Tidak Menunjukkan Kebenaran 100% Kebenaran Kecuali Itu Hanya Untuk Pembuktian Secara Prediksi Ada Di Metodologi Pluralisme Metodologis Jadi PRB Dia Menyatakan Ya Sudah Anything Goes Anything Goes Anything Goes Karena Mana Nanti Yang Metodologi Metodologi Atau Disiplin Metodologi Yang Mana Yang Nanti Paling Lama Bertahan Itu Pluralisme Metodologis Kritik Dari Jarkus Derrida Terhadap Era Modern Antara Lain Yang Pertama Gagal Memujudkan Perbaikan Kemudian Autoriter Masih Ada Dalam Ibu Pertahuan Sebegin Kemudian Masih Ada Kontradiksi Teori Dan Fakta Kemudian Yang Diidam Idam Kanyalaki Yaitu Pengetahuan Sebagai Pemecah Masalah Itu Belum Terbukti Karena Sekarang Kemiskinan Kelaparan Masih ada Kemudian Kekurangan Dari Era Modern Ini Sendiri Yaitu Kurang Memperhatikan Mistis Nah Nah Itu yang Dikritik Oleh Jakus Derrida Jadi Masih Perlu Sebuah Dekonstruksi Kembali Untuk Mengembalikan Atau Mengujudkan Cara berpikir Yang baru Kemudian Kritik Yang lain Dari Jarukus Derrida Bahwasannya Era Modern Atau Sebelumnya Itu Lebih Ke Logocentrisme Atau Pengandungan Terhadap Rasio Dan Masih Ada Hal Yang Dikritik Dari Era Modern Ini Yang pertama Masih Adanya Prosedur Prosedur Yang Harus Diakui Sebagai Suatu Orientasi Yang Paling Umum Prosedur Yang Segini Harus Gitu Membatasi Juga Kemudian Kedua Ada Prosedur Prosedur Itu Harus Merupakan Suara Yang Berdaulat Yang Tidak Dapat Lagi Di Permasalahkan Atau Di Perdebatkan Ini Pemonopolian Juga Dia Menyatakan Seperti Jakos Derrida Kebenaran Itu Tidak Harus Dibatasi Dalam Kebenaran Tunggal Umum Dan Universal Karena Dalam Kenyataannya Kebenaran Itu Bersifat Plural Partikular Dan Relatif Kita Akan Tersadar Oh Ia Jarkos Sudah Benar Benar Hidup Di Era Postmodern Ada Kritik Yang Begitu Jauh Dari Postmodern Sampai Ke Aristoteles Gini Aristoteles Kita Kenal Sebagai Pencipta Logika Dan Ini Kritik Terhadap Aristoteles Logika Aristotelian Telah Mengukum Para Pemikir Untuk Mencari Kebenaran Tunggal Umum Dan Mutlak Logika Ini Seakan Akan Telah Mewakili Realitas Ini Logika Yang Sangat Berbahaya Seperti Itu Ya Nanti Kita Lihatlah Pengaruh Terhadap Filsu Filsu Islam Tapi Apakah Jadi Bahaya Juga Ya Belum Tentu Belum Tentu Tetapi Yang Dimaksudkan Derrida Ini Menjadikan Pilsuf-Pilsuf Yang Menunggu Logika Aristoteles Selalu Mencari Kebenaran Tunggal Yang Pada Realitasnya Kebenaran Itu Bersifat Plural Unik Dan Relatif Seperti Itu Dan Semangat Yang Dibawa Oleh Yarkus Derrida Semangat Menghargai Pluralitas Dan Keberadaan Yang Lain Seperti Itu Ya Sekarang Kita Akan Melihat Pengaruh Dari Pilsafat Barat Ini Sendiri Terhadap Pilsuf-Pilsuf Islam Bismillahirrahmanirrahim Pilsafat